Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita mencoba untuk menyima penilaian dari kontras LSM Yang banyak aktif dalam memberikan penilaian berkenaan dengan persoalan human right, korupsi dan sebagainya Saat ini itu menuding tujuh pejabat negara jadi dijadikan sebagai pengkhianat demokrasi Nah siapa coba biangnya kalau bisa ditebak Inilah berita yang tampaknya menggelitik bagi kita semua Di mana kontras yang dipunya kaitan dulu dengan tokohnya yang cukup terkenal Sekarang ini memberikan penilaian berkenaan dengan tujuh pejabat negara Yang dituding oleh kontras itu menjadi pengkhianat demokrasi Atau mungkin penjahat demokrasi lah yang seperti itu Nah ini tampak setelah wacana penundaan pemilu Dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi Dodo itu menjadi tiga periode Terus heboh di ruang publik Ya memang kayak nggak ada pekerjaan gitu Orang-orang yang menyuarakan tentang penundaan pemilu Dan isu tentang Jokowi tiga periode Ya yang akhirnya menjadi heboh sekalipun Jokowi itu pernah menyampaikan Bahwa orang-orang yang seperti itu itu seperti menampar muka dia Ya tetapi apa yang dikatakan Jokowi itu kadang-kadang kocak juga gitu loh Padahal perkataan itu terus menerus dilakukan setelah dia mengungkapkan pernyataan itu Menampar mukanya gitu Yang menyatakan itu bahkan adalah orang-orang di kabinetnya sendiri Masa nggak ditegur kan baru terakhir-terakhir setelah demo besar-besaran ini Baru ditegur Tetapi orang pun akhirnya tidak percaya juga gitu Nah inilah kayak ketika banyak bohongnya atau apa begitu kan Pada akhirnya memang membuat orang itu tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Tetapi lebih menyimak dan nebak-nebak ya Apa yang sesungguhnya menjadi perencanaan yang mungkin itu bisa mengibuli rakyat itu Ya dan kontras tampaknya akhirnya membuat penilaian terhadap pejabat-pejabat negara itu Yang dianggap sebagai pengkhianat demokrasi itu Ya sudah barang tentu isu tentang penundaan pemilu perpanjangan jabatan presiden enak sekali Ya kan Kemudian bikin presiden menjadi tiga periode Ya kan yang semuanya itu bertentangan dengan konstitusi Dan ilegal tetap saja mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat Sekalipun jumlah yang pro yang menyatakan penundaan pemilu Itu dibutuhkan karena pandemi covid misalnya Ya yang Melanda Indonesia saat ini dianggap belum selesai Dan atas alasan itu pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian Ada juga Dari mana misalnya? Dari petani di pedalaman mana begitu? Dia punya pandangan politik Ini kan jadi kocak itu Itu yang seperti yang dikemukakan oleh Erlangga Hartanto itu Ya Tetapi yang kontra Nah ini yang menjadi mainstream besar dari masyarakat Indonesia Sekalipun tidak berbasis pada big data Atau menurut istilah Ruki Gerung Big Dusta Ya ini yang akhirnya menggelinding terus itu Ya dan situasinya ya selain kita menghadapi suatu situasi ekonomi Yang carut-marut di bawah pemerintahan Jokowi Dodo ini Ya rakyat dibebani dengan isu-isu yang sebetulnya sangat tidak menarik Untuk apa sih dipertahankan? Kalau misalnya satu-satunya prestasinya itu adalah bikin utang panjang banyak sekali Nah tapi Jokowi mengatakan 1-6 presiden itu jalan tolnya sekian Jokowi lebih dari itu Ya berapa ribu kilometer lah bisa dikatakan itu Ya tapi itu kan kemudian dijual dan tidak laku juga Dan itu menjadi beban negara juga Kecuali jalan tol yang ada di sekitar Jabodetabek itu laku Tapi kalau jalan tol di Sumatera atau jalan tol misalnya di Kalimantan atau di mana Ya bangkrut lah Ya karena keberadaan jalan tol itu menjadi beban bagi negara atau BUMN atau apa Yang itu semua memaksa rakyat harus rogok koceknya lebih lanjut Atau terkurangi hak-hak rakyat karena digunakan untuk membiayai jalan tol yang seperti itu Ya tidak punya nilai ekonomis Ya hanya gagah-gagahan saja misalnya Karena apa? Ya mungkin perencanaannya pokoknya bikin infrastruktur Tetapi ekonomi di sekitarnya tidak dinaikkan Sehingga mobilitas dari rakyat itu tidak muncul Ya dan apa? Siapa yang melewati karena tidak ada produksi yang harus dibawa Ya kan? Tidak ada apa namanya barang-barang yang harus didatangkan Ya tetap sepi saja Inilah problem-problem Ya sama seperti zamannya Kamboja tahun 70-an ya ketika pemerintahnya itu memang kelihatan budo-budo begitu Oh dianggap bahwa Ini persoalan pengairan Oh kalau gitu buat pengairan yang Sistem irigasi yang paling bagus gitu Nah jumlah airnya tidak banyak Pengairan sangat lebar gitu kan Dan akhirnya air malah justru tidak menetes Jadi banyak perencanaan yang pada akhirnya hanya membuang-buang duit saja Ya masa kita harus mengulangi situasi di zaman Pol Pot dulu itu ya Yang memang sangat anti terhadap kecerdasan itu kan Masa kita seperti itu kan Nah dari sinilah kemudian memang banyak akhirnya Rakyat itu kalau bisa malah itu dipercepat Karena rakyat mungkin agak capek itu Menderitanya lebih lama lagi kalau Jokowi masih memimpin Ini pendapat-pendapat yang sudah barang tentu yang kontra itu Ya menurut mereka penundaan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi Dan syarat dengan kepentingan elit politik ini Dan baru-baru ini LSM Kontras melalui akun Twitternya Itu merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia Yang mengusung wacana penundaan pemilu itu Ya tak tanggung-tanggung dalam unggahannya Kontras menyematkan tagar penjahat demokrasi bagi pengusung wacana tersebut Nah mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden Atau penundaan pemilu ya Itu dianggap sebagai penjahat demokrasi Dan dalam unggahan itu pemirsa Kontras menyebut ada tujuh nama pejabat publik Yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu itu Nah siapa biangnya Nah ini yang kemudian muncul nama Pertama itu ternyata memang Luhut Binsar Panjaitan Ini saya kutip dari wartaekonomi.co.id Dan juga dari suara.com Yang pertama adalah Luhut Binsar Panjaitan Yang dianggap sebagai penjahat demokrasi Atau bahkan dengan kata-kata pengkhianat demokrasi Dalam tanda kutip semuanya ya Dan saat ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investani Event Investasi Dan dalam beberapa kesempatan memang Ia getol menyuarakan tentang wacana penundaan pemilu itu Termasuk yang sudah dilakukannya di channel Youtubenya Deddy Korbuser beberapa waktu lalu Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia Yang menginginkan penundaan pemilu itu Ia bahkan menyebut angka 110 juta orang Inilah yang bikin heboh Bikin kisruh dari bangsa ini Karena ternyata Luhut tidak pernah membuka itu Dan mungkin karena memang tidak ada datanya itu Ya kan Lebih baik dia menahan untuk tidak mengatakan Ini loh datanya Karena kalau data ternyata itu bohong Ya jelas sudah bohong Kalau seperti ini kan Menunggu waktu saja Nanti toh rakyat Indonesia akan cepat melupakannya itu Nah ini biang Biang keroknya bisa disebut seperti itu Yang kedua adalah Tito Karnavian Ya menteri Ini mantan Kapolri Tempohari yang kini menjabat sebagai Menteri dalam negeri Ia pernah melontarkan Pernyataan mendukung penundaan pemilu Dengan mengatakan Bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan Dengan mengamademen Undang-Undang 45 Ya enak saja ya Berkata-kata begitu Sementara alasannya Sangat tidak memadai Bahkan kontroversial Gimana Ya untuk memulihkan ekonomi Kita bersandar pada pemerintahan Yang sudah terbukti Gagal menyelesaikan Kok malah dikasih waktu lagi Dan tidak ada perencanaannya itu seperti apa Ini kan menjadi konyol sebetulnya Ya harusnya Semakin cepat diganti Itu semakin baik Tetapi bagi kita yang demokratis Pergantian di tengah jalan Itu juga tidak Tidak bagus juga Karena akan menimbulkan presiden yang Akan datang itu menjadi tidak bagus gitu kan Ya Nah itulah jawaban-jawaban sederhana Ya tampaknya penuh dengan muatan politik itu Dan sempat akhirnya Kelompok-kelompok kepala desa Atau lurah itu dikumpulin Pengen mendukung pemilu Penundaan Perpanjangan jabatan presiden Atau Presiden tiga periode Kocak semua memang Ya Yang ketiga Ini Bahlil atau apa ini Bahlil Lahadalia Ya Awal Januari lalu Menteri Investasi Ini ada Menteri Investasi itu Di Luhut juga Investasi juga Ini Investasi Dan kepala badan koordinasi penanaman modal Bahlil Lahadalia Pernah menyatakan Dukungannya terhadap penundaan pemilu Ia beralasan Hal tersebut merupakan Keinginan kalangan usaha Yang menilai saat ini Kondisi perekonomian Indonesia Belum stabil Akibat pandemi COVID-19 Ya Kalau alasan ini dipakai Itu di dunia Nggak ada Pergantian presiden Tapi seluruh dunia Sekarang ini juga Kena COVID-19 Tapi kenapa seluruh dunia itu Juga menyelenggarakan pemilu Sebagaimana Saat terjadinya peristiwa ini Sebelum adanya COVID-19 Kenapa hanya Indonesia saja Yang pengen menunda pemilu Ini kan kocaknya bukan main Ya kan Terlalu mengada-ada COVID menjadi Kambing hitam Ya Kasian ini sebetulnya COVID Menjadi ajang korupsi Ya Menjadi kambing hitam Dan lain sebagainya Ya Yang untung mereka semua Kan gitu Ini sih Bahlil lah hadiah Kemudian yang keempat Ini tidak pejabat Publik Tapi Masuk ya Ini Biasa ini Partainya anak muda Tapi Pikirannya Ngesa banget ya PSI Ini dari Dia Tunggaysti Sekjennya Partai Solidaritas Indonesia PSI Menyatakan Persetujuannya Terhadap Wacana penambahan Masa jabatan Presiden Jokowi Menjadi tiga periode Ya kan Ini Aneh juga Ini partai Mungkin Yang akan datang Sudah Ditinggal banyak orang Ini Ya Dan yang kelima Ini Erlangga Hartarto Ya Saat ini Erlangga Hartarto Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga Ia juga tercatat Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Di Kabinet Yang disusun oleh Jokowi Ia mengklaim Wacana penundaan pemilu Merupakan aspirasi Dari masyarakat Dan hal tersebut Harus diserap Ya Kalau ini alasannya Maka dia harusnya Juga Menyerap Yang Pro Yang kontra Dengan Wacana ini Ya Banyak mana Ya kan Kalau dirujuk dari Datanya Luhut Kan jelas tuh Berapa sih Jumlah orang itu Ada yang mengkap Terakhir Paling 5% Dari penduduk Indonesia itu Ya Yang lainnya itu justru Segera pemilu Supaya Pemerintahan itu Berganti Kita mendapatkan Pemimpin yang baik Ya Bekerja untuk rakyat Bukan oligarki Ya kan Dan pada akhirnya Rakyatlah yang disejahterakan Bukan rakyat yang dikorbankan Seperti Hari ini Berkenaan misalnya Dengan Minyak goreng Kan begitu Yang ke-6 Si Mohaimin Iskandar Atau yang Biasa dikenal Sebagai Cak Imin Nah ini Cak Imin ini juga Dianggap sebagai Penjahat demokrasi Oleh Kontras Ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Ya Yang masuk Dalam Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo Ya Ini yang terkenal Dengan Kerdus Durian itu Pemirsa Dan sekarang Kerdus Duriannya itu Nggak tahu ya Nasibnya seperti apa Kalau bisa dibuka Secara gamblang Saya kira akan Ketahuan itu Ya Nasibnya Kerdus Durian itu Akan membawa siapa saja Gitu kan Ya Cak Imin ini Mengatakan Ya Banyak akun Media sosial Yang setuju Dengan wacana Penundaan Pemilu Ya Dalam Satu atau Dua tahun Ngapain juga Banyak itu Berapa Kan Sama Menurutnya Seperti Luhut Bin Sarpanjaitan Mohaimin Iskandar Juga mengklaim Memiliki Big Data Ya Yang jumlahnya itu Seratus juta Orang Ya Luar biasa ini Orang-orang ini Big Dusta Dan yang terakhir ini adalah Zulkifli Hasan Ya Ketua Pan Dalam beberapa Kesempatan Yang partainya Setuju apabila Pemilu 2024 Diundur Dengan sejumlah Pertimbangan Ya Kalau yang disebut itu Adalah tiga Menteri yang terakhir Erlangga Hartarto Mohaimin Iskandar Kemudian juga Zulkifli Hasan Ini semuanya Orang-orang yang Memiliki Persoalan hukum Ya Mungkin Dia cemas juga Kalau tidak ada Dalam jabatan Pemerintahan Jokowi Bisa dipanggil Sama KPK Dan kalau dipanggil Menjadi tersangka Itu runtuh Sudah masa depan Sudah gelap Ya Dan menteri-menteri lain Juga Sahara dengan Kepentingan-kepentingan Politik itu Tetapi inilah Yang menjadi Persoalan bagi kita Bahwa Para pejabat ini Rata-rata Tidak punya rasa malu Sekalipun Terbukti Berulang kali Itu Melakukan Kebohongan Publik Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih